Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan menggunakan smartphone seperti ini So, ditonton sampai selesai ya Ngomongin cara mendapatkan uang dari internet, itu sebetulnya ada banyak cara yang bisa kita kerjakan Banyak bisnis online yang bisa kita kerjakan itu hanya dengan handphone Dan dari sana kita bisa mendapatkan uang ya sebanyak yang teman-teman mau sebetulnya jika teman-teman memang membutuhkan atau memang menginginkan uang yang banyak Terus bagaimana caranya mas? Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang Channel ini berisikan tentang tip bisnis, tutorial bisnis yang sangat bermanfaat bagi teman-teman Saya sudah menyiapkan banyak video, silahkan di cek di channel ini Siapa tahu ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya disini Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini Baik langsung saja, bagaimana sih cara mendapatkan uang dari internet dengan menggunakan smartphone atau hp yang kita miliki Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk mendatangkan rupiah Menghasilkan rupiah hanya dengan smartphone Nah dari banyak cara tersebut, saya mencoba untuk mengkonversi, memilih, memilah bisnis-bisnis yang mana sih Cara yang mana sih untuk menghasilkan rupiah itu tidak hanya sekedar menghasilkan rupiah Tetapi juga itu bisa membangun personal dari teman-teman Bisa membangun personal branding dari teman-teman Sehingga selain kita mendapatkan uang dari internet, kita juga bisa memasarkan diri kita ke khalaya Sehingga impact-nya nanti bisa double, satu kita bisa mendapatkan income dari internet Yang kedua, teman-teman bisa langsung menjual diri, menjual jasa teman-teman ke audien teman-teman Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman bisa menjadi seorang freelance Nah ada banyak jenis freelance sebetulnya Cuma paling tidak saya memilihkan dua jenis freelance yang itu bisa teman-teman kerjakan dengan menggunakan smartphone Freelance apa mas? Yang pertama, teman-teman bisa menjadi seorang copywriter atau menyediakan menjual jasa tulis-menulis Ya ini berkaitan lagi, teman-teman punya kemampuan untuk menulis gak? Jika teman-teman memiliki hobi menulis atau mau belajar tentang menulis, itu bisa teman-teman jual Di Indonesia ada beberapa website yang bisa dipakai untuk menjual jasa seorang copywriter Yang pertama, teman-teman bisa bergabung dengan Stribulenser Ataupun teman-teman bisa bergabung dengan project.co.id Nah disana teman-teman bisa memasarkan diri teman-teman yang hobi menulis itu Bisa memasarkan jasa atau kemampuan menulis teman-teman di dua website tersebut Sebetulnya masih ada banyak website sih Ya bebas teman-teman mau memilih yang mana Paling tidak saya memberikan gambaran di dua website itu Teman-teman bisa memasarkan kemampuan atau keahlian menulis dari teman-teman Freelance kedua yang bisa dikerjakan dengan handphone adalah dengan cara menjual foto Ya sekarang kalau ngomongin smartphone seperti ini Itu sebetulnya kita bisa menghasilkan foto yang cukup bagus Tidak kalah dengan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless Karena smartphone sekarang kecederungannya dibekali dengan kemampuan kamera yang cukup bagus Cukup baik lah Ini saja handphone yang saya pegang Ini untuk kualitas kameranya bisa sampai 64MP Hasilnya ketika dicoba sangat detail sekali Nah maksud saya jika teman-teman hobi tentang fotografi Teman-teman bisa menghasilkan foto-foto yang menarik itu hanya dengan handphone Nah ketika sudah menghasilkan foto bagus dengan handphone Saatnya teman-teman jual Jualnya di mana mas? Teman-teman bisa menjualnya di website shatterkok.com Ataupun di website yang lain Ada banyak sekali website untuk jual beli foto online Nah teman-teman bisa mengeksplore keahlian teman-teman di bidang fotografi Dan mendapatkan income di sana Cara yang kedua untuk menghasilkan uang dari internet Itu dengan menjadi blogger Ya kenapa blogger? Saya punya banyak teman berprofesi sebagai blogger Pada akhirnya dia bisa mendapatkan income generating banyak dari sana Menulis di website itu Jika teman-teman menekuninya Nantinya akan banyak peluang sumber pendapatan yang bisa teman-teman lay Contohnya kalau website teman-teman itu trafficnya bagus Teman-teman bisa menawarkan ke beberapa perusahaan Atau ke pengusaha lokal teman-teman lah Teman-teman tawarkan untuk mereka memasang iklan di website teman-teman Tarifnya lumayan Ada teman saya yang mempunyai website Untuk sekedar menampilkan banner di websitenya dia Per bulan harus membayar 6-7 juta Kan lumayan tuh hanya sekedar menjual banner di website Ataupun teman-teman misalnya bisa mengikuti beberapa lomba Menulis blog Kalau teman-teman hoki Kalau teman-teman itu sering suka dengan lomba Teman-teman bisa menggunakan strategi ikut lomba Ataupun teman-teman juga bisa mereview sebuah produk Menawarkan jasa review sebuah produk Atau sebuah usaha di blog atau website teman-teman Itu gak gratis tentu saja Itu juga teman-teman bisa mengasih tarif ke para pengusaha yang ingin direview Sarannya lagi-lagi traffic dari website teman-teman itu harus bagus Atau teman-teman juga bisa mencari endorsement Dan juga tentu saja teman-teman bisa bergabung dengan bisnis afiliasi Nah berkaitan dengan bisnis afiliasi Cara yang ketiga untuk mendapatkan uang dari internet Dengan menggunakan smartphone Kita bisa tergabung dengan yang namanya bisnis afiliasi Teman-teman tinggal daftar ke website-website yang menyediakan bisnis afiliasi Contohnya Niagara Hoster Nah teman-teman bisa mendaftar ke sana Nah habis itu teman-teman bisa menjualkan produk atau jasa atau layanan yang mereka punya Komisinya pun beragam Dari mulai 10%, 20%, bahkan ada yang sampai 70% Ya lumayan lah angkanya untuk menghasilkan income dari sana Saya sendiri ikut di beberapa program afiliasi Nah itu setiap bulannya bisa menghasilkan income generating dari sana Soal bisnis afiliasi ini sebetulnya saya sudah mengulasnya lengkap Nah teman-teman bisa menonton videonya ada di sini Silahkan ditonton di sana jika teman-teman tertarik dengan bisnis afiliasi Cara yang keempat untuk menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan smartphone Teman-teman bisa dengan cara membuka atau menjalankan bisnis toko online Ya sekarang toko online cukup bisa dikerjakan dengan handphone teman-teman Teman-teman tinggal buka atau download aplikasi Tokopedia Buka lapak, Shopee, ataupun sekedar OLX Teman-teman bisa membuka toko online di sana Teman-teman bisa menjual produk sendiri jika memang teman-teman itu punya produk Kalau nggak punya produk ya juga nggak usah pusing Teman-teman bisa mencari produk-produk di sekeliling tempat tinggal teman-teman Karena di sekeliling tempat tinggal teman-teman saya yakin ada banyak sekali para pelaku UKM Yang kalau produknya teman-teman bantu jual mereka akan senang Nah bantulah mereka menjual produk-produknya dan di sisi lain teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari sana Kalau masih bingung lagi mencari produk di mana teman-teman juga nggak usah berpikir pusing-pusing ya gitu Teman-teman bisa menjadi reseller Nah carilah usaha-usaha yang menyediakan paketan reseller Ataupun hanya sekedar menjadi dropshipper Yang dimana teman-teman tidak membutuhkan modal yang banyak Cukup menggunakan handphone teman-teman dan teman-teman bisa menjual produknya Ada banyak sekali usaha yang menyediakan dua paketan tadi Baik reseller maupun dropshipper Jeli-jelilah teman-teman mencari perusahaan mana atau usaha mana yang menyediakan dua skema tersebut Nah cara yang terakhir untuk menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan handphone Teman-teman bisa menjadi seorang content creator Ya content creator tidak hanya di Youtube ya Jadi ngomongin soal content creator itu sebetulnya banyak media yang bisa kita pakai Teman-teman bisa menggunakan misalnya bisa menggunakan Instagram atau sosial media yang lain Teman-teman bangun tuh akun sosial media teman-teman dengan kekasan dengan genre teman-teman Misalnya teman-teman bisa membuat akun lokal Akun publik lokal di daerah teman-teman Habis itu teman-teman kelola Jika itu pertumbuhannya bagus Nah dari sana teman-teman bisa menjual jasanya misalnya untuk sekedar iklan Atau sekedar pet promote Atau sekedar endorsement Nah soal ini saya punya beberapa rekanan yang dia memiliki beberapa akun publik di Jogja gitu ya Dari mulai kuliner Ataupun beberapa akun publik yang memang umum kayak gitu Nah dari sana karena dia terkenal untuk lokal Jogja kayak gitu Dari sana banyak usaha yang mencoba untuk ngiklan di akunnya mereka Bahkan beberapa instansi itu menghontak mereka Untuk sekedar membantu instansi tersebut Mempublikasikan program-program yang ada di instansi Dan tentu saja tidak hanya sekedar membantu ya Gratisan maksudnya Tentu saja ada biayanya Nah teman-teman bisa membangun akun publik dari media sosial teman-teman Selain itu kalau teman-teman mempunyai minat di bidang video Tentu saja teman-teman bisa menjadi seorang content creator di Youtube Nah soal Youtube ini sebetulnya saya juga sudah mengulasnya banyak Silahkan cari saja video-video di channel ini Saya pikir disini teman-teman bisa memilih ya Kalau teman-teman memang suka di dunia media sosial Teman-teman bisa menggunakan platform tersebut untuk membangun akun teman-teman Ataupun kalau suka dengan Youtube ya silahkan kayak gitu Itu pilihan teman-teman milih yang mana Nah dua cara tersebut terbukti efektif juga bisa menghasilkan uang Dan bisa dikelola hanya dengan menggunakan handphone Teman-teman bisa dong bikin konten, bikin foto, bikin flyer hanya dengan handphone Habis itu teman-teman ngelola media sosial teman-teman Posting di Instagram teman-teman Dengan konten-konten yang teman-teman buat hanya sekedar dengan handphone So saya pikir itu menjadi peluang yang menarik Jika memang teman-teman mau mengguluti di bidang tersebut Nah itu tadi teman-teman lima cara menghasilkan uang dari internet Hanya dengan menggunakan smartphone Smartphone yang kita miliki saat ini sudah dibekali dengan banyak fitur Dibekali dengan banyak kemampuan Ya yang namanya ponsel cerdas ya Dia memang cerdas kayak gitu Nah saatnya kita bisa menggunakan si smartphone kita itu untuk mendulang rupiah Banyak kok caranya Yang saya sampaikan disini itu hanya lima Dan itu sudah saya pilih dari sekian banyak cara atau bisnis yang bisa dikerjakan dengan handphone Dan lima cara itu kami pikir saya pikir itu ya saya gak akan memilihkan yang biasa-biasa saja gitu Saya memilihkan bagaimana caranya teman-teman tidak hanya menghasilkan rupiah Tetapi juga memberikan impact memberikan dampak ke personal teman-teman Setelah teman-teman mengerjakan lima hal tadi atau memilih salah satunya Paling tidak teman-teman secara personal itu nantinya itu menjadi terkenal Orang menjadi tahu kapasitas teman-teman Orang menjadi tahu siapa teman-teman Dan setelah itu mereka juga bisa ngasih kerjaan Dalam tanda kutip ya Ngasih ya membeli jasa atau produk teman-teman lah disana Nah manfaatkan kesempatan itu untuk membangun personal dari teman-teman So semoga video ini bermanfaat teman-teman Dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk bisa menghasilkan uang dari internet Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan klik tombol like-nya dan komen-nya di bawah sini Terus jika teman-teman belum klik tombol subscribe-nya silahkan klik juga tombol subscribe-nya Mohon dukungan untuk terus mengembangkan channel ini agar lebih bermanfaat lagi tentu saja Saya Imam Safi'i kita jumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton